Hai guys, nama saya Robesan Putra Skianto, 165-16030 dari kelompok 1 PRD11T. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kepada kalian 2 buah modul yang dijadikan satu, yaitu modul Arduino dan Android. Mari kita saksikan! 1, 2, 3! Pada modul kali ini, kita akan menggabungkan 2 buah alat, yaitu Arduino dan Android. Arduino itu sendiri digunakan untuk mengontrol dari apa yang akan kita kontrol. Nah, Android yaitu digunakan untuk sensor untuk mengontrol dari Arduino itu sendiri. Nah, pada modul kali ini, kita akan membuat sebuah prototipe dari smart house yang berupa otomatisasi lampu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan sebagian, yaitu ketika kita menekan tombol on pada Android, nanti pada LED akan menyala. Jika kita menekan tombol off, maka LED akan mati. Alat dan bahan yang digunakan pada modul kali ini, yaitu 1 buah Arduino Uno, yang kedua yaitu 1 buah LED, 1 buah resistor 220 Ohm, lalu ada modul Bluetooth HC06, lalu ada USB cable, lalu ada 1 buah smartphone untuk mengontrol dari LED itu, dan juga 1 buah PC untuk memprogram dari Arduino itu sendiri. Metode pembuatan dari modul kali ini, yaitu sama seperti modul-modul sebelumnya. Pertama, kita menganalisis dari video yang ada pada saat PRD, lalu kita mencari sumber-sumber yang berkaitan tentang itu, lalu kita merepresentasikan dengan bentuk perakitan terhadap Arduino, dan pengkodean terhadap Arduino, lalu yang terakhir adalah pengambilan data dan visualisasi. Menjalankan program dari Smart House ini, kita harus mengkode di 2 program, yaitu pertama pada aplikasi processing, yang kedua adalah pada aplikasi Arduino IDE. Pada proses-proses ini, kita hanya mengkode untuk pengkoneksian Arduino dengan Android, sekaligus untuk membuat GUI untuk Android tersebut. Nah, pada proses pengkodean dari Arduino IDE, yaitu cara kerja supaya LED menyala. Nah, setelah kita mengkode dari kedua buah aplikasi itu, lalu pertama-tama untuk menjalankannya, kita harus menyalakan Bluetooth di Android yang kita miliki, yang sudah ada aplikasi dari penyalaan LED tersebut, lalu kita menyalakan rangkaian Arduino, sehingga LED siap untuk dinyalakan. Lalu pada saat kita menekan tombol on, maka LED akan menyala, dan jika kita menekan tombol off, maka LED akan mati.